Indonesia Economic View Pemirsa Lembaga Riset Indobarometer menunjukkan tingkat kepuasan responden terhadap kinerja Presiden Jokowi Dodo mencapai 70,1 persen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan kepuasan publik pada kinerja Jokowi di periode pertama yang hanya mencapai 57,5 persen. Sebanyak 27,4 persen responden lain yang mengaku tidak puas dengan kinerja Jokowi kali ini. Angka tersebut menurun jika membandingkan angka ketidakpuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi di periode pertama yang mencapai 37,5 persen. Survei menggunakan metode wawancara dengan multi-stake random sampling. Responden terdiri atas warga negara Indonesia yang sudah memilih hak pilih yakni minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilaksanakan. Hasil survei Indobarometer juga menyebutkan hanya 49,6 persen dari 1.200 responden yang mengaku puas dengan kinerja Wakil Presiden Maruf Amin. Sementara sebanyak 37,5 persen responden mengaku tidak puas. Hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kepuasan responden terhadap Wakil Presiden Yusuf Kala yang sebesar 53,3 saat survei dilakukan pada bulan Maret 2015. Hasil survei juga menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di posisi teratas dari deretan 10 menteri yang paling dikenal publik yakni 18,4 persen. Prabowo juga berada di urutan teratas menteri yang dinilai publik berkinerja bagus yakni 26,8 persen. Ada lima alasan publik menilai kinerja menteri yaitu hasil kerjanya sudah terlihat, ketegasan, berpengalaman, keahlian sesuai, dan berani. Terima kasih. Jokowi sepertinya cukup bagus begitu penilaian publik. Dari Anda sendiri tanggapannya seperti apa ya, Mbak? Memang pertama dari definisi tentang kinerja baik atau tidak itu kan memang sangat luas ya. Nah, kalau saya lihat ini kan apa yang ada di mata publik itu adalah apa yang dirasakan secara langsung. Nah, kenapa lebih bagus? Menurut saya pertama adalah ada infrastruktur yang bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung dan berdampak kepada mereka. Terutama adalah kelas menengah yang merasakannya. Terus yang kedua ada kebijakan sosial di sektor misalnya dana desa yang terus naik ya. Kemudian di Bansos juga mengalami kenaikan. Jadi yang orang yang merasakan itu secara langsung itu pasti ada tingkat kepuasan yang lebih meninggi gitu ya. Karena kalau yang pertama kan orang baru berpersepsi ini orang mampu apa nggak sih gitu. Tapi begitu sudah periode kedua kan sudah melihat hasilnya. Sehingga itu kesannya jadi lebih tinggi gitu. Nah, beda dengan wakilnya. Kalau wakil itu Pak Yusuf Kala dianggap secara ekonomi itu adalah kinerjanya kelihatan. Tapi untuk Pak Maruf kan memang karena baru, baru 100 hari. Sehingga orang belum melihat apa kontribusinya terhadap ekonomi. Sehingga kepuasannya itu berbeda dengan kepuasan di jaman Pak JK gitu. Itu kelihatan secara umumnya ya. Tetapi memang kalau kita lihat secara jujur, orang itu tidak pernah tahu sebenarnya apa sih yang saya nilai dari pemerintah gitu. Jadi selalu hanya melihat dari dirinya sendiri. Tapi sebenarnya apa saja dan menilai dari pemerintah maupun juga menteri-menterinya itu masyarakat kurang tahu. Jadi menurut saya mungkin ke depan harus ada tuh indikator-indikator yang membuat masyarakat iya atau tidak, senang atau tidak. Itu berdasarkan itu bukan soal pribadi gitu. Kalau sekarang kan lebih pada subyektif. Kalau dia yang kebagian dari kebijakan itu dia senang. Tapi kalau ada sebagian masyarakat yang nggak kena kebagian dari kebijakan itu jadi nggak suka. Nah tapi kalau dari Mbak Api sendiri melihatnya harusnya indikatornya apa sih Mbak kira-kira sebagai gambaran. Betul. Jadi pertama yang harus kita lihat adalah pasti dari sisi ekonominya. Nah ekonomi itu apa sih? Pertama adalah pasti pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada masyarakat. Karena masyarakat itu akan bagus atau tidak pertumbuhan yang mohonnya makin bagus. Nah kita lihat pertumbuhan ekonominya meningkat tetapi masyarakatnya tidak merasakan dari pertumbuhan itu. Anggarannya makin meningkat tapi pertumbuhan ekonomi kok nggak naik-naik. Kan itu ada juga ya. Nah yang kedua biasanya adalah lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat kan sekarang penyerapannya jauh lebih rendah. Nah itu biasanya yang dirasakan. Makanya kartu prakerja ya itu diharapkan adalah untuk menutupin dari pengangguran sementara. Nah yang ketiga biasanya harga bahan pokok nih. Yang biasanya jadi concern orang. Kalau saya naik gajinya itu berapa tahun sekali tapi harga-harga kebutuhan pokok itu setiap tahun naik. Itu kan berarti saya lama-lama jadi mantap yaitu makan tabungan gitu. Jadi artinya bahwa itu juga menjadi kesan tersendiri buat masyarakat ya. Dan yang keempat biasanya adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Oh itu yang kena banget tuh ya. Betul. Jadi itu kebutuhan basic need yang sebenarnya langsung dirasakan oleh semua masyarakat. Terutama dalam masyarakat yang kelas bawah dan hampir miskin dan miskin. Nah itu di Indonesia nih orang miskinnya kan 25 juta. Tetapi orang hampir miskinnya tuh 79 sekian juta. Jadi sebenarnya ada 100 juta orang itu yang miskin dan hampir miskin yang belum banyak terentaskan secara kelas gitu. Oke jadi yang sama-sama berada di dekat garis kemiskinan itu justru banyak sekali begitu ya Mbak. Banyak. Walaupun World Bank mengatakan 115 juta orang katanya naik kelas. Cuma naiknya kan baru miskin ke hampir miskin. Belum ke kelas menengah gitu. Belum terlalu jauh begitu ya. Nah dari indikator-indikator tadi yang Mbak Fie sebutkan gitu. Secara general kalau dari Mbak Fie sendiri menilainya sebetulnya rapor dalam tanda kutip untuk Pak Jokowi ini seperti apa? Ya kalau menurut saya sih memang kalau di periode pertama orang lebih kelihatan dari sisi fisik ya. Tetapi kalau dilihat dari multiplier efeknya tuh belum. Ya itu bisa kelihatan dari mana peningkatan pendapatan pajak malah turun. Shortfallnya lebih tinggi. Betul. Itu sebenarnya kan wah berarti kan tidak mencapai dari sisi kinerja itu. Tapi pengeluarannya makin tinggi gitu. Seharusnya kalau pengeluaran makin tinggi efek terhadap pertumbuhan ekonominya harusnya tinggi. Nah kalau pengeluaran anggaran besar tapi efek ekonominya nggak tinggi itu berarti ada sesuatu yang salah dalam membuat anggaran ataupun merealisasi anggaran itu. Nah itu yang menurut saya harusnya direvisi di tahun ini supaya satu terkait dengan ekonomi. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah sejauh mana sih belanja pemerintah itu efek terhadap pemerataan. Misalnya di masa yang lalu itu semuanya diberikan pada BUMN. Akhirnya swasta mulai agak turun, PHK terjadi. Nah itu kan sebenarnya harus dikoreksi kebijakannya di tahun ini supaya benar-benar APBN itu dirasakan oleh masyarakat multiplier efeknya. Nah itu salah satu sebenarnya indikator yang perlu digarisbawahi. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsinya sekarang turun loh. Itu artinya bahwa ada liburan, ada natal ternyata tidak membawa efek peningkatan konsumsi. Bahkan ketika pilpres itu malah konsumsinya turun. Nah ini biasanya ada sesuatu yang salah juga di situ. Oke ada sesuatu yang salah juga di situ. Tadi ada tiga inline antara belanja yang lebih tinggi harusnya beri dampak pada pertumbuhan ekonomi begitu ya. Sementara fase-fase atau musim-musim yang biasanya bisa menjadi booster malah tidak menjadi booster. Nah ini juga menarik Mbak Fie nanti kita akan coba bahas terutama dari sisi perekonomian begitu. Tapi usai juga. Pemirsa Edek Channel, Indonesia Economic View akan segera kembali sesaat lagi. Ya Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Economic View with Afiliani. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan rapor pemerintah dari publik. Begitu ya Mbak Fie kita lihat bersama-sama ini sedikit data. Begitu ya menunjukkan bagaimana kemudian survei kepuasan publik terhadap pemerintah. Nah langsung saja kita lihat ke slide yang pertama. Ini yang tadi sudah kita bincangkan sedikit. Persentase kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo di periode 1 57,5 persen. Sementara di periode kedua 70,1 persen. Kita sepertinya geser langsung ke yang berikutnya begitu ya. Ini kita ke wakil presiden. Nah ini dia perbandingan persentase kepuasan publik terhadap kinerjawa pres Ma'ruf Amin dan Yusuf Kala. Yusuf Kala 53,3 ini secara poin. Ma'ruf Amin 49,6. Tanggapan ya Mbak Fie? Ya menurut saya wajar ya karena Pak Yusuf Kala ini kan orang ekonomi. Jadi selalu bicara tentang ekonomi yang dipahami oleh masyarakat. Sedangkan Pak Ma'ruf kan ya dari Kiai kemudian mungkin banyak orangnya ke Sariah. Sehingga belum banyak dipahami oleh masyarakat secara umum. Jadi wajar aja kalau dianggap kinerjanya belum kelihatan secara nyata. Apalagi sekarang ada beberapa bank Sariah yang sedang bermasalah gitu ya. Jadi identiknya adalah loh apa nih kontribusinya gitu. Jadi menurut saya memang wakil presiden ini kan sebenarnya nanti tugasnya adalah mengatasi kemiskinan, kartu prakerja gitu ya. Tapi memang sekarang belum kelihatan apa yang sudah dibuat. Bahkan memang statementnya lebih sedikit dari Pak Yusuf Kala gitu. Jadi di Indonesia ini masyarakat kita tuh gak seringkali harus dibuatkan semacam statement. Tapi statement yang berkaitan dengan edukasi. Jangan statement yang berkontroversi gitu. Oke tapi kita masih bisa optimis atau tidak nih Mbak Fim melihat ini kan baru awal-awal begitu ya. Tapi sudah sepertinya kurang banyak statement yang dikeluarkan. Ya menurut saya sih harusnya Pak Jokowi memberikan tugas yang lebih jelas kepada wakil presiden sehingga ada pembagian tugas. Kalau dulu kan dengan Pak Wapres itu sangat jelas apa pembagian tugas dengan Pak JK gitu ya. Nah menurut saya ini mungkin perlu di statement kepada publik karena mungkin pembagiannya harus beda dengan Pak Yusuf Kala gitu ya. Jadi ini apalagi sekarang kan Menko kan juga sudah lebih banyak. Nah tugas Menko sudah lebih banyak jadi kayaknya tugasnya lebih sedikit gitu ya. Nah mungkin harus lebih banyak edukasi kali ya terkait dengan masalah kemiskinan, bagaimana mengatasi kemiskinan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat misalnya gitu. Oke jadi sebetulnya bisa saja perannya sudah terbagi dan Pak Jokowi sepertinya harus lebih tegas begitu ya. Karena kita harapkan tentunya nilainya lebih tinggi. Iya dong harus dong. Oke baik kita lanjut ke data berikutnya. Pemirsa ini masih terkait dengan survei kepuasan publik. Nah ini Mbak Fy yang menarik terkait dengan Menteri-Menteri begitu ya. Ada Pak Prabowo di posisi pertama 26,8 persen diikuti oleh Ibu Serimu, Ari Thohir, Mahfud MD, dan Nadima Karim. Apa yang menarik dari data ini Mbak Fy? Oke saya melihatnya kenapa dia surveinya tinggi. Pertama saya lihat dari 5 orang ini sesuatu gebrakan yang dilakukan yang di mata masyarakat itu langsung masuk ya. Misalnya kalau Pak Prabowo ini kan orang melihatnya dulu calon presiden, tetapi kok dia mau jadi menteri gitu ya. Dan kelihatannya dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Nah ini yang membuat orang tuh surprise gitu. Biasanya orang Indonesia tuh kalau konflik, konfliknya terus-terusan. Nah kalau Ibu Serimu Lian ini lebih banyak bicara tentang anggarannya gimana sih. Jadi membuat orang tuh lebih merasa nyaman dengan anggaran publik kita sehingga orang merasa Ibu Serimu Lian ini punya kontribusi terhadap itu. Nah Pak Erick ini adalah kasus Garuda nih yang membuat dia naik daun gitu ya. Langsung ke atas ya. Tapi harus hati-hati kalau Pak Erick saya lihat. Pak Erick ini mungkin harus hati-hati dalam memberikan banyak statement karena biasanya pengaruh terhadap saham-saham BUMN ya. Misalnya kayak kemarin statement, Telkomsel ini memberikan kontribusi yang lebih besar daripada Telkom. Ngapain ada Telkom? Nah menurut saya tuh nggak bisa mengatakan seperti itu. Oh nggak bisa kayak gitu ya. Nggak boleh karena itu akan berpengaruh pada sahamnya Telkom gitu ya. Nah jadi artinya bahwa statement-statementnya juga harus hati-hati. Gebrakan sih boleh, tapi jangan terus-menerus yang akan membuat ekonomi jadi lebih berbahaya. Kasus jiwa seraya misalnya ya kan. Terlalu banyak statement juga bahaya. Nanti orang tidak trust lagi terhadap yang lain. Semakin panik, tidak percaya. Jadi mana yang harus disampaikan pada masyarakat, mana yang tidak tuh harus dipilih-pilih ya. Kalau Nadiem ini sekarang lagi top dengan bicara tentang kampus merdeka. Dimana orang berharap orang tuh punya banyak waktu di luar dibandingkan hanya di kampus gitu ya. Nah kalau Pak Mahfud sih saya nggak ngeliat dia ada sesuatu ya. Tapi kontroversinya dia yang membuat masyarakat itu senang. Iya. Jadi beda-beda. Kenapa? Karena memang kita tuh perlu menyampaikan kepada publik. Kalau menilai ini tuh apa sih? Menilai ini apa sih? Nah itu kurang. Jadi menurut saya mungkin pemerintah perlu menyampaikan. Dan kalau menilai Menteri Keuangan tuh apa? Menilai Menteri Menhukam tuh apa gitu. Nah ini yang menurut saya belum tersosialisasi dengan baik. Jadi akhirnya tergantung persepsi masing-masing ketika membaca sosmed gitu. Jadi akhirnya kembali ke masing-masing gitu ya. Makanya sekarang Menteri pada punya IG sama Facebook. Karena disitulah dia akan banyak mendapatkan ini dari masa. Jadi pertanyaan saya adalah Menko bidang perekonomian tidak ada ini dalam serta ini. Tapi dari Mbak Fih sendiri ada mungkin catatan tidak atau mungkin tanggapan kepada Menko bidang perekonomian yang belum masuk sini. Tapi sepertinya ini harusnya menjadi salah satu poin utama. Jadi gini, kalau saya lihat kebanyakan kebijakan yang disampaikan tuh nggak fokus. Jadi akhirnya masyarakat bingung gitu ya. Menurut saya memang sekarang ini arahnya harus fokus. Misalnya pengembangan Om Libuslo. Om Libuslo ini sebenarnya ketenaga kerjaan tuh arahnya kemana misalnya. Jadi nggak muncul tuh. Akhirnya yang diributkan adalah, wah jadi produktivitas jadi rendah, UMR jadi turun gitu kan. Akhirnya ketakutan lah yang muncul di masyarakat gitu. Nah kemudian yang kedua juga kaitannya dengan industri apa sih yang mau difokuskan. Jadi ada B30, B50 tapi industri-nya belum siap gitu. Jadi menurut saya sih pilih tiga sektor saja yang akhirnya semua orang itu akan berpikir sektor itulah yang akan mendukung ekonomi kita lebih besar ke depan gitu. Nah ini semuanya nggak masing-masing menteri itu ya punya program masing-masing. Saya rasa ini juga akan membuat blunder ke depannya. Karena anggaran makin banyak tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bicara masa depan gitu. Oke jadi fokusnya yang kita cari begitu ya dari banyaknya gebrakan yang ada. Dan fokus jangan masing-masing menteri. Jangan masing-masing menteri. Fokus itu harus pemerintahan. Pemerintahannya mau kemana sehingga nanti sinerginya itu berdasarkan fokus. Oke baik itu catatannya sebegitu. Tegas begitu ya. Kita bergeser ke data berikutnya ini masih ada satu lagi Mbak Afi. Permasalahan terpenting di Indonesia ini lagi-lagi masih juga berdasarkan survei begitu. Ada banjir 6,4 persen. Korupsi, kolusi, nepotisme 7,8 persen. Harga ban pokok 11,3 persen. Dan kita lihat nah ini perekonomian 32,1 persen dan juga lapangan pekerjaan. Seperti tadi yang sudah sempat disebut oleh Mbak Afi ya. Ternyata ya ini surveinya. Jadi kalau perekonomian itu di benak masyarakat itu adalah pertumbuhan ekonomi ini kena nggak ke saya? Ya orang ngomong 5 persen bagus tapi saya nggak merasakan kok gitu. Makanya ini jadi paling tinggi gitu ya. Terus kemudian kan seperti nilai tukar yang juga fluktuasi kan. Buat pengusaha juga masalah kalau seperti itu ya. Buat masyarakat juga gitu. Karena masyarakat akan mendapatkan harga yang tidak pernah stabil gitu. Makanya nah yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Orang merasa bahwa sekarang ini lapangan pekerjaan nggak mudah. Saya ini lagi banyak dapat CV dari orang-orang yang hebat sebenarnya. Hebat di dalam pekerjaan tapi sekarang mereka untuk nyari kerja aja susah gitu. Jadi itu saya rasakan berarti sekarang makin turun gitu. Karena orang yang skill labor aja tidak bisa mendapatkan kerja apalagi yang unskilled gitu ya. Nah ini yang memang menjadi persoalan kita saat ini. Jadi makanya kenapa surveinya nomor 2 ya. Nah harga pokok itu cenderung walaupun inflasi rendah. Masalahnya ada daya belinya turun gitu ya. Nah kalau daya beli turun itu nggak bagus. Jadi mendingan inflasinya agak tinggi tapi daya beli ada gitu ya. Nah jadi jangan dilihat inflasi itu bagus kalau rendah. Kalau rendah. Belum tentu kalau nggak ada daya beli. Nah saya lihat di sini yang pengeluarannya masih bagus itu kelas atas sama kelas bawah. Kenapa kelas bawah? Karena ada bansos. Nah yang justru kena tuh kelas menengah. Menengahnya nih? Iya. Nah ini yang sebenarnya harus mulai diencourage sama pemerintah. Apa sih sebenarnya tenaga kerja yang akan hilang dan yang ke depan itu akan muncul gitu. Karena sekarang kita banyak ngomongin SDM. Tapi nggak jelas SDM yang kayak apa yang dibutuhkan gitu loh. Jadi misalnya nanti tax deductible untuk perusahaan yang mau untuk kasih magang. Tapi kalau dia udah magang terus apakah nanti ada pekerjaannya nggak gitu. Belum tentu kan. Nah padahal pajak udah berkurang gitu. Nah jadi menurut saya harus diperhitungkan kembali polisi-polisi ini supaya jangan mubazir di masa akan datang. Tapi dari yang sudah dikeluarkan belum ada yang terlihat impactnya begitu sih? Belum. Karena yang tax deductible belum dibuat peraturannya. Baru katanya. Terus yang kedua kaitannya dengan programnya Nadiem misalnya. Sama juga nanti kalau orang dikasih kampus merdeka di luar kampus apakah itu cocok nggak dengan pekerjaan? Nah kalau nggak cocok kan buang-buang uang juga. Nah menurut saya harus disesuaikan ke depan itu apa sih kebutuhan tenaga kerja. Jadi semuanya diarahkan pada kebutuhan itu. Oke kebutuhan yang apa diarahkan ke semua. Nah ini udah pasti kolusi nepotisme masih terjadi juga ya. Kalau banjir terakhir ya. Itu sih hampir di semua daerah juga kena sekarang gitu. Oke itu ya catatan-catatannya dari permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Baik. Mbak Fy nanti kita coba lanjutkan kembali. Masih terkait dengan perekonomian begitu ya rapornya seperti apa. Tapi saya cerita. Pemirsa Rekional Indonesia Economic View with Avila ini akan segera kembali. Pemirsa Rekional Indonesia Economic View with Avila ini masih seputar rapor pemerintah dari publik. Nah tadi sudah banyak begitu yang kita ulas lebih tepatnya evaluasi seperti ada. Nah Mbak Fy lantas apa yang harusnya dikerjakan pemerintah melihat banyaknya persoalan-persoalan yang ada? Ya menurut saya sih harus ada yang jangka pendek ya kemudian menengah lalu baru bicara 5 tahun. Nah jangka pendek ini PR terbesar itu adalah virus corona ini ya. Virus corona. Ternyata diperkirakan bisa 6 sampai 12 bulan. Ini pengaruh sekali terhadap import Indonesia yang berpengaruh terhadap industri di Indonesia. Nah ini berarti akan terjadi pengurangan produksi. Berarti akan juga penurunan terhadap tenaga kerja dan lain-lain ya. Yang kedua pasti pariwisata kita kena. Bok. Departemen-departemen harus membuat acara di Bali misalnya gitu. Nah itu untuk supaya menggerakkan dalam jangka pendek sampai recovery misalnya gitu ya. Lalu yang terkait dengan pabrikan misalnya. Gimana nih pabrikan ya pemerintah paling tidak harus memberikan misalnya biasanya itu kaitan nanti sama kredit. Nah gimana caranya supaya kredit bisa direstrukturisasi hanya karena ini persoalan. Agaknya ini kayak bencana kan gitu kan. Karena ini kan di luar daripada perusahaan itu sendiri gitu. Jadi menurut saya itu harus siapkan untuk jangka pendek ya. Nah yang menengah adalah kita bicara tentang pemerintah ini sebenarnya kalau dikatakan dengan substitusi import dan ekspor yang meningkat. Berarti semuanya investasi kaitin aja dengan dua itu gitu loh. Kalau sekarang kan apa aja boleh gitu investasi. Akhirnya nanti pemerintah pajaknya turun. Yang kedua akhirnya importnya jadi naik. Karena bisa aja orang bikin hilirisasi di Indonesia tapi tetap aja import kan. Nah itu kan yang tidak kita inginkan. Nah terus yang ketiga industri apa kemikal yang kita harapkan bisa menunjang industri di Indonesia. Jadi pilih tiga atau empat yang menurut saya ini harus digerakkan supaya investor itu benar-benar hanya pada industri itu saja gitu ya. Nah yang keempat sekarang kan anggaran untuk infrastruktur kan cukup besar. 400 triliun lebih ya sama dengan tahun lalu kan. Nah bagaimana anggaran infrastruktur ini yang dipilih adalah yang benar-benar punya multiplayer efek ekonomi. Jangan semuanya pengen dibangun tapi akhirnya tidak ada multiplayer efek sehingga akhirnya yang tadi saya katakan anggaran yang makin gede tapi pertumbuhan ekonominya nggak muncul. Harusnya anggaran makin tinggi pertumbuhan ekonominya juga makin tinggi kan. Terutama adalah konsumsi masyarakat harus dijaga. Jangan sampai turun. Karena kalau konsumsinya itu turun cenderung biasanya kena investasi kena di pemerintah juga. Jadi multiplayer-nya justru dari situ tadi ya. Dan jangan lupa menurut saya pemerintah pusat ini harus melibatkan provinsi, kabupaten, kota. Kenapa? Seringkali uang yang 700 triliun atau 800 triliun ke daerah itu tidak ada kesinambungan pembangunan. Jadi akhirnya mereka masing-masing. Ada yang daerah misalnya kayak desa tuh ya bikin gapura lah. Padahal rakyatnya masih miskin. Tapi dia bikin gapura misalnya gitu. Jadi kesinambungan pembangunan dari pusat sampai ke desa yang paling kecil itu yang perlu ada kesinambungan. Sekarang ini kayaknya demokrasi itu udah kebablasan. Semuanya boleh melakukan apa saja dengan anggaran gitu. Nah itu akhirnya efeknya apa? Kemiskinan nggak turun, lapangan pekerjaan nggak muncul. Padahal tujuan pemerintah makin mendistribusikan uang ke daerah itu adalah menciptakan lapangan kerja. Oke tapi fundamental ekonomi kita secara struktural itu harus dibenahi juga? Oh pasti harus. Kenapa? Karena 5% yang sekarang ada ya itu kan tidak kontribusi terhadap semua. Ini kan hanya kontribusi terhadap infrastruktur yang besar. Dan tidak melibatkan semua orang kalau infrastruktur. Nah yang kedua yang saya lihat juga adalah kesehatan. Udah naik 5% tapi Anda bisa lihat BPJS kita nih rumah sakit belum tentu bisa terima gitu loh. Jadi berarti buat apa ada BPJS tapi kita sulit sekali untuk mendapat pelayanan itu gitu. Nah ini kan artinya anggarannya makin gede tapi pelayanannya nggak makin bagus ya. Nah yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan itu sekarang gratis. Tapi begitu dia sekolah butuh komputer dan lain-lain dia tetap nggak mampu kan. Nah jadi bagaimana dipikirkan itu benar-benar bukan hanya SPP-nya saja tapi juga kebutuhan. Iya betul. Jadi itu basic need kan itu sebenarnya. Tugas pemerintah itu basic neednya itu sebenarnya. Oke itu sebetulnya sudah menjadi rangkuman yang cukup tegas begitu ya untuk menjadi catatan. Sementara dari sisi fiskal gitu atau penerimaan sumber-sumber negara yang kemarin juga kita shortfall terus nih. Sepertinya Mbak Fy apa yang kemudian harus dibenahi? Nah kalau kita lihat sebenarnya gini pemerintah kan membuat anggaran itu dari pengeluaran dulu baru penerimaan. Nah selalu jadinya apa penerimaan jauh lebih kecil daripada pengeluaran. Nah tidak ada adjust secara langsung kalau seandainya penerimaan sedikit harusnya pengeluaran kurangin dong. Kalau ini nggak, defisitnya dinaikin kan. Selama tidak 3% ya boleh aja. Nah ini yang akhirnya membuat beban bayar utang kita dan bunga utang kita jadi makin lama makin tinggi. Setahun itu rata-rata 300 triliun nambah utang baru loh. Nah ini yang menurut saya perlu kontribusinya. Kalau seandainya utang, multiplier efeknya ekonominya tinggi nggak masalah. Karena nanti bisa bayar utang dari multiplier efek. Ternyata belum kelihatan juga. Nah itu, jadi saya takutnya nanti begitu jatuh tempo ini belum siap dengan hasil multiplier tadi. Oke baik, itu cukup banyak begitu ya catatan-catatan untuk evaluasi singkat kita. Dan sayang sekali waktu itu terbatas kita ini Mbak Afi hari ini. Terima kasih banyak untuk informasinya dan juga penilaian singkatnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali ulasan lainnya di episode berikutnya. Ya Pemirsa itu tadi pembahasan kami hari ini di Indonesia Economic View with Afi Liani. Kami akan kembali mencumpai Anda pekan depan di jam yang sama hanya di IDX Channel. Saya Fajar Woyong dan juga Mbak Afi Liani tentunya pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Thank you. Terima kasih.